Intro Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara dengan tegas akan memecat aparatur sipil negara secara tidak hormat apabila terbukti korupsi. Pasalnya saat ini Badan Kepegawaian Negara BKN sedang menindaklanjuti dari 2.357 PNS yang telah difonis bersalah melalui putusan berkekuatan hukum tetap dan baru 393 PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat. Kebijakan tersebut merupakan kesepakatan bersama antara Kementerian Dalam Negeri, BKN, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, pemerintah menerbitkan tentang manajemen pegawai negeri sipil. Salah satu aturan yang tertuang dalam PP yaitu pemberhentian PNS dengan tidak hormat. Pasalnya para ASN terlibat korupsi tersebut telah mencuri uang negara, namun mereka masih juga mendapatkan gaji. Sehingga Pemda Lombok Utara sendiri memberikan himbauan kepada PNS yang bekerja di lingkup daerah Lombok Utara untuk tidak coba-coba melakukan korupsi dalam melayani masyarakat, bekerja sesuai aturan yang ada, dan tidak bermain dengan uang rakyat jika tidak ingin dipecat. Pemerintah itu PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat bagi ASN yang melakukan tindak pidana korupsi. Memudahkan bahwa dia bersalah, dan kesalahannya itu adalah kesalahan karena tindak pidana korupsi. Lalu dia ditahan atau masuk penjara dan sebagainya, setelah itu Menteri Dalam Negeri meminta supaya ASN yang kena atau tersangkut dengan tindak pidana korupsi sampai dia dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka itu PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat.